Yo, gue disini dan kali ini kita akan kembali melanjutkan petualangan kita di One Punch Man The Strongest dan gue masuk level 51 nih artinya ini adalah level yang sama seharusnya dengan akun gue yang pertama kali gue buat di serverdu520 kalau gak salah atau 523, 520 kalau gak salah ya itu artinya udah ya sama-sama sih harus 51-52 ya kira-kira segitulah ya artinya gak beda jauh teman-teman dan gue ada di BP yang masih sedikit sangat sedikit sekali teman-teman 160 itu sangat sedikit ya dibandingkan orang-orang yang sudah sampai bahkan ada yang pernah ketemu 8 juta lah, 5 juta lah itu udah, itu kalau kita, tapi ada yang bilang sih kalau kita mainnya sabar gitu ya artinya kalaupun gak top up gitu ya kita tetap bisa kok di level segitu maksudnya kita sampai BP segitu udah bisa tapi butuh waktu dan ya mungkin memang harus sabar untuk bermain game ini gitu untuk mencapai sampai di BP tersebut gitu tempatnya dengan cari item dengan banyak equipment gitu artinya kita harus memang harus sabar menurut sabar dan memainkan dan mengikuti saat menyelesaikan setep event yang ada di One Punch Bandar Strongest temennya jadi disini gue mau membahas tentang sesuatu temennya itu adalah equipment ya tadinya gue tuh enggak terlalu apa yang terlalu enggak terlalu memperhatikan atau enggak terlalu peduli lah sama yang namanya equipment tapi setelah tipe kesini-kesini sudah dipelajari-pelajari ternyata penting banget cuy yang memenuhi equipment itu beneran dah Hai mungkin dah gua udah sempat bahas di video sebelumnya gitu ya bahwa ada apa ekipmen memang berpengaruh berpengaruh banget dengan apa namanya dengan BP kalian dengan kualitas hiru kalian dengan serangan kalian tapi gua nggak menyangka beda-beda-beda equipment ternyata beda banget beda banget ada dampak atau impact yang dihasilkan tolong dari segi apa dari segi pertahanan kata mungkin dari segi durability kada segi attacknya juga atau beneran itu dan gua baru saja dapat equipment dari event dari event gratisan dari bunga kalau sekarang kalau kalian ikutin nih per video ini itu masih ada event atau menilai penerbangan namanya apa karena hafalentine ya karena valentine tuh ada event ini coy ada event romantis valentine ah di divan ini kalian akan mengumpulkan beberapa ada tiga bunga ada jenis bunga yang bisa kalian kumpulkan nanti setiap bunga itu punya masing-masing tugasnya punya tasnya jadi kalau kalian bisa kumpulkan bunga lili sampai ya berapa Oke sampai bunga 100 itu wabur wabur 81 ya artinya kalian akan mendapatkan ini ada beberapa udah sudah selesai juga dan ada beberapa bahwa dia dari word fragment kuning yang udah dapatkan 20 dan ternyata setelah dikombin setelah diffuse mendapatkan satu equipment emas atau gua ternyata ada lebih tinggi lagi tolong tinggalkan komentar yang udah yang udah dapat ekonomi ekipmen ekipmen yang dewa-dewa terungguhkan komentar bahwa ada lagi bang ada segini-gini segini gitu tolong aja tolong dan cat tolong juga kasih tahu gimana cara dapatnya ya ini aja gua dapat ungu nih untung-untungan ini apalagi ini orange nih gimana coba dapatnya kan ini ada untung-untungan banget coy dan ternyata dampaknya sangat besar teman-teman jadi sebenarnya gua bukan enggak pakai kita akan coba mana yang gua pakai sebelumnya ya Hai yang enggak pakai sebelumnya ini kalau nggak salah yang ini yang martirat nih Nah itu tuh BP-nya itu cuman berapa gua penurunnya telah 153 tadi ke 60-an something ya sekarang 153 ketiga tapi ketika gua pakai ya telah gua equipment gitu kan gua pakai equipmentnya ini kita berterita ganti itu dampaknya ya hampir sapa 10.000 senaknya hampir 10.000 menampil apa-apa sampai 10.000 saya dapat dapat-dapat apa-apa ke peningkatan segitunya temennya dan ternyata memang segitu berdampaknya ternyata ekipmen ekipmen ini coy jadi gua nggak tahu dan ini ototnya bisa di-upgrade lagi gua kecoba-upgrade kita akan coba upgrade bintang Hai Cus naik lagi waktu mantep waktu jadi setiapnya bisa dinaikkan bintangnya atau namanya dengan cara up bintang itulah kayak itu pokoknya nah kira-kira begitu coy dan gua tuh masih bingung bingung itu adalah daging dari mana gua dapatnya dan ternyata enggak tahu gua dari mana dapatnya dan lihat tuh yang ungu sih kita bisa dapatnya dengan gampang yang perlu ungu ya kan kelihatan ke mall pergi ke mall kan pergi ke equipment atau ekip lalu kalian misalkan disajikan disajikan yang hijau dan yang biru yang biru sih atau hijau udah udah gampang lah gampang banget dapatnya kalau hijau ya kan pergi ke challenge King kalian mainkan jalan skinnya lakukan dapat yang warna hijau banyak banget pertembahan di mana-mana gitu kan dan biru pun juga sama diselesaikan kalau bisa dapat yang warna biru tapi ya kebanyakan warna biru tapi kebanyakan warna hijau yang nggak ada itu warna ungu sama warna orange teman-teman itu dimana dapatnya tuh gua bingung dah karena sini gua dari pasir pas nggak ada tuh nggak ada nggak keluar jangan ada cuman hijau dan biru saja walaupun ada sih Mungkin gua akan coba cari gitu kan Hai nah jadi gua bingung temen itu dimana dapat dan ternyata setelah gua lihat-lihat ternyata segitu ternyata berdampaknya itu luar biasa equipment ya jadi enggak cuman hero aja tapi juga equipment sangat mempengaruhi kualitas pertarungan yang kalian terlain up yang kalian miliki coi disini jadi memang segitu berdampaknya baik karena nih gua baru dapat satu ya sedangkan yang ungu gua berdapat berapa nih dua baru dua coy udah dapet dua tolong gua berdapat dua ungu teman-teman ya bayangkan saja itu baru dua ungu yang gua dapatkan gitu kan baru gua gua dapatkan dan ya jadinya belum mungkin kalau yang BPP sampai 8 juta-5 juta mungkin equipment juga mengerikan ya tidak hanya hero ya tapi juga equipment pun mengerikan berarti jadi ya memang harus kita harus emang sabar ya Hai tuh juga ini meningkat-ningkatin begini juga kayaknya punya dampak tersendiri temen-temen ya kayak gua ini misalnya atau teman yang belum nih Hai si Janos ke atas ini mungkin gua akan coba naikin ya si King katanya King ini kalau udah bintangnya dua baru bisa keluar pasifnya gitu dari gua akan mencoba untuk menaikkan level keduanya si King atau memberik limit ya memberit-break si King ini coy tapi belum bisa oke Nah gua tuh masih penasaran teman-teman gua mudah jadi gua coba bener apa namanya challenge King ya tapi gua udah selesai cuy akan coba tatang bos ya bisa enggak tembus kayak ini karena sih Hammerhead gua tembus namanya harus ini enggak tembus juga jika merah dia nggak tembus harus ini enggak tembus cuy buh buh langsung segitu darah gua coy apaan tuh Cok nah si siapa namanya sih Sonic itu segitu kasih gua belum tembus ini emang harus punya apa tak punya ekipenan cuma dan juga punya BPM lumayan sih menurutmu buat untuk bisa nembusin tantangan bos di setiapnya ini ya karena kan juga penting untuk kalian mainkan tantangan-tantangan bos ini biar mendapatkan equipment equipment untuk naikin evolution walaupun juga untuk limit breaknya jadi kasih enggak tembus nih sih menurutku nggak tembus ya karena udah segitu baru-baru putar pertamanya udah apabila uti nih dan semuanya utinya begitu gitu kan gimana coba nih tembusinnya Hai tempat-tempat nyusup satu kolom gitu disitu satu kolom gitu jadi yang belakang yang depan punya perisai belakang nggak punya perisai jadi musik-musik dengan gampang nah oke jadi dikasih enggak tembus seharusnya walaupun gue becet itu juga enggak terboks-boks banget ternyata gua lihat-lihat gitu kan gua harus menurunkan sitama gitu tapi yang belakangnya yang harus dibunuh sini tapi adalah oke nih siapa namanya siga si 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 boros enggak tembus juga Bu baik-baiklah baik-baiklah mungkin bisa kalah gue bisa kalian tapi gua enggak clear ya maksudnya nggak bintang tiga bro jadi sayang banget kalau proses bintang tiga baru bagus cuy mati juga belakang ke satu Oh ya mas matikan nah kan matikan gemeskan bisa mati sih Oke mati dua lawan tiga oke satu lawan empat clear sih temen tapi maksudnya makalah tapi enggak 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 gimana ya oke tapi mati dua atau mati dua tuh artinya kita cuma dapat bintang-bintang bintang dua ya berarti belum clear lah setelahnya belum kira menerima kebuka sih tapi tidak baguslah enggak terlalu enggak sempurna tidak perfecto ya kan tapi ada boros deh oke oke itu itu dia temennya tadi dan juga gua mau tanya gitu ya dapat dapat namanya mendapatkan ini terlalu cara untuk mendapatkan ah nih rekrutmen yang warnanya itu ini tuh warna ungu ini warna ungu dapat dari mana gitu ya karena enggak enggak ada kalau mungkin kalau yang warnanya merah seperti ini yang tinjau merah ini mungkin ada dari event-event yang mungkin selesai bisa dapatkan gitu karena tempat kuning ini dari dari apa hero duel hero lawan monster ya ini kekali setelah setelah kalian akan dapat satu tiket warna kuning ini coy tapi kalau yang warna ungu dari mana coba dapatnya gua enggak tahu turun jadi mungkin kalau kalian tahu ya dari mana dapatnya apa kupon warna ungu tuh karena cuman itu aja temennya enggak ada ya terus tahu gua sejauhnya enggak ada coy kalau yang black ticket itu ada kan setiap bulan kalau nggak salah salah katanya ada dan dan ada memang nah setelah bulan ada 3630 jadi kalian akan menghabiskan ada yang sekitar 7900 18000 lah ya atau jadi kalau sebulan dan dua kali berarti ada 16.000 diamond yang harus kalian Hai kalian habiskan atau kalian bakar untuk mendapatkan black ticket ya black ticket pertama 7070 2535 3535 3535 3070 7070 black ticket hari kalian akan harus menghabiskan diamond tuh sebesar 16.000 Hai nah 16.000 tetap karena 7900 dan sekian lah ya kita boleh jadi 8000 ya Hai dikon juga masih menabung-nabung juga enggak buat enggak boros-boros diamond teman-teman aja karena gue harus harus mencari-cari black ticket teman-teman dan harus mengumpulkan katanya harus 180 dan coba lihat ya 180 tuh bakal dapatnya peran dipakai kapan itu udah gue gue pengen tahu aja black ticket itu dipakainya kapan Apakah di momen seperti ini kan bisa dipakai black ticket Apakah di momen seperti ini gua gua gunakannya atau di momen seperti apa gitu atau ada event khususnya gitu mungkin ya tolong tinggalkan juga di kolom komentar gue nih aneh orang bikin video itu buat kasih tahu gitu ya buat membagikan yang dia tahu dulu tapi gua membagikan nah nih kayak gini wari flash bukan wari flash dapetnya begini kayak begini aja gitu kan yang biru hijau-biru hijau Oke yang apa lalu jadi gua juga mah karena gua karena gue enggak tahu juga mau nanya ke siapa jadi ya mumpung gua buat video gitu dapat ada yang bisa membantu tolong dibantu gitu ya walaupun ya beri kolom bentar gue juga ada beberapa orang yang membantu gitu ya dan gua sangat-sangat berterima kasih untuk itu rumennya karena gue juga lagi belajar lu Oke dan dua kenapa gua mencoba untuk belajar hiapan ini karena gua juga suka banget sama animenya animenya sih saya tambahin ya sih one-partsmen juga suka coi dan gua menantikan sekali untuk season tiga nya dan itu udah lama banget ya season tiga nya kalau nggak salah itu akan berhadapan dengan si garu-garu saya tambahkan melawan garu-garu dan sedangkan di manganya itu lagi ngelawan sih ini coi lagi lawan si tatsumaki ya berat udah kenapa mereka berantem dah tuh ya Oke termen jadi sekian dulu aja untuk kawan fans men the strongest untuk kali ini jadi tolonglah buat kalian punya informasi-informasi ini masih lebih tolong tinggalkan aja di kolom komentar temennya Jadi kita berjumpa lagi nonton Tidak tapi shwah tapi